Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhardt Golose menegaskan dirinya tak akan pernah menyetujui mengenai usulan ganja untuk keperluan medis. Pernyataan itu disampaikan Petrus dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 18 Januari. Hal itu merespons pernyataan salah satu anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Iwayan Sudirta dalam rapat terkait peluang ganja untuk medis di Indonesia dalam rapat bersama Komisi 3 DPR. Iwayan mengatakan ganja sebagai tanaman yang memiliki manfaat untuk medis sehingga patut dipertimbangkan untuk diperbolehkan. Larangan terhadap ganja mestinya hanya berlaku untuk penyalahgunaan. Petrus menyebut ganja untuk kepentingan medis bisa digantikan dengan obat alternatif lain. Hal itu menurutnya telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.